Hai sobat kesempatan kali kita akan membahas soal disitu ada sebuah soal penyelam berenang pada kedalaman 45 meter dibawah permukaan air laut nah kedalaman penyelam adalah berapa meter ya nah disini saya akan melihat mengilustrasikan dia berada di titik positif atau negatif ya kalau kita lihat disini ya kita akan mengilustrasikan ini misalnya adalah lombang air laut ya yang di permukaan tepat itu adalah di titik nol ya ini kita kasihkan semua mudah disini di permukaan itu adalah titik nol nah ia itu penyelam ya penyelamnya itu berada di kedalaman 45 ya 45 nya katakan di sini itu ada orangnya yang jadi penyelamnya itu disini hai 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 di sini ya 45 ya Nah jadi karena dia di bawah itu beda dengan di atas siapa di atas permukaan seperti ini dia akan berada di positif 45 tetapi karena dia di bawah permukaan air laut sehingga dia negatif 45 sehingga disini jawabannya adalah negatif 45 nah itulah ilustrasinya untuk memudahkan kalian memahami soal ini nah itu saja yang disampaikan jika kalian mengalami kesulitan kalian bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp yang tertera di nomor di kolom deskripsi video ini atau kalian juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar nah itu saja yang disampaikan jangan lupa untuk selalu like comment share dan klik klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya terima kasih 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 klik tombol loncengnya terima kasih